Tangis dan cemas siswa baru mewarnai hari pertama sekolah di bangku sekolah dasar. Banyak orang tua yang tidak ingin melewatkan saat buah hatinya masuk sekolah di tahun ajaran baru. Raut wajah takut dan cemas menghiasi hari pertama sekolah bagi puluhan siswa kelas 1 SD Negeri 61 Talang Babat, Kecamatan Muara, Sabak Barat. Banyak di antara siswa lebih memilih duduk di dekat ibundanya sambil menanti bel masuk sekolah berbunyi. Pengalaman pertama mengenakan seragam merah putih serta lingkungan baru membuat para siswa baru ini meminta orang tuanya terus menemani. Namun di hari pertama masuk sekolah ini belum ada kegiatan belajar mengajar. Setelah siswa menempati kursi barunya masing-masing, guru mengajak seluruh siswa untuk saling berkenalan satu dengan yang lain. Ida salah satu orang siswa mengaku sengaja mengantarkan anaknya masuk sekolah di hari pertama. Sebab hal ini sebagai upaya meningkatkan kepercayaan diri seorang anak belajar di lingkungan baru. Diharapkan sang anak kelak dapat menjalani masa pendidikan di sekolah dengan penuh semangat. Senada Sekretaris Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur Mamiyati menganjurkan agar para orang tua untuk mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk membangun komunikasi antara orang tua dengan guru di sekolah. Dan paling murid juga antusias semua tadi. Saya perhatikan menyekolahkan, menitipkan putra-putrinya di SD 6.1 dengan penuh semangat. Untuk hari pertama, kedua, tiga ini bolehlah diantar orang tuanya gitu. Tapi nanti kalau sudah seminggu diantar aja ya bu. Ya bu, ya. Ya bu, ya. Ya bu, ya. Ya bu, ya. Eko Wijaya, JAK TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.